Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur, Usma Yadi, membuka kegiatan pengembangan dan pengelolaan kemitraan dan kerjasama keumasan dengan tema Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Media Sosial di Lingkungan Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur di Ruang Serbaguna Kantor Wali Kota Jakarta Timur Kegiatan ini diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan para pengelolaan media sosial dan menyelaraskan visi serta penyampaian informasi ke publik melalui media sosial Saat ini media sosial telah menjadi salah satu sumber utama informasi yang dipercayai masyarakat Hal ini menjadikan media sosial sebagai pedang bermata dua yang sangat tajam Informasi yang beredar melalui media sosial tidak memiliki batas dan semua pihak tahu bahwa apapun yang telah beredar di internet tidak benar-benar pernah hilang Hal ini mengingatkan semua pihak yang berada di belakang akun media sosial institusi pemerintah yang bertugas mensosialisasikan dan menyebarkan program kegiatan dan kebijakan pemerintah untuk senantiasa menempatkan asas kehati-hatian dalam bertugas Sepertinya kegiatan ini sangat positif sekali karena di era globalisasi ini mereka masih paham tentang medsos Banyak dapat positif dan juga ada negatifnya Nah tadi saya jelaskan positifnya begini negatifnya begini oleh karena itu pada para pegawai Ini kenar sumber Pak Dimas dari pakar satu lagi juga dari ahli ISD Pak Gana itu mereka akan memberikan masukan kepada kita Supaya nanti pada saat bekerja harus maksimal lagi menyampaikan dan memberikan informasi kepada pemerintah Ingat medsos itu negatifnya banyak positifnya sangat banyak Saya bilang tadi kalau kita mau keluar katakanlah kita mau ke salah satu kota disini kita lihat Google segala manjelas akan sampai Tapi kalau kita mengucap dengan salah atau menghina orang pasti akan bermasalah juga Nah karena itu dengan adanya informasi mensos ini masyarakat atau pegawai bisa menjelaskan kepada pimpinan dan juga menyampaikan kepada masyarakat Supaya begini loh yang benar dan yang baik Dengan banyak informasi publik yang diberikan kepada masyarakat melalui kantor-kantor penutupan dari Kominfo Itu hal yang sangat positif karena masyarakat bisa melihat bahwa ini loh ada kegiatan-kegiatan Yang positif makanya kalau kita ada kegiatan tidak mempublikasikan Tidak mempublikasikan seperti tidak ada kegiatan Oleh karena itu makanya terima kasih Kominfo setiap orang mengejar selalu wacara begini Kenapa? Supaya bisa di upload ke media Oh iya Jadi ini adalah penanganan dari gubernur Setiap kegiatan ini harus dilakukan diinformasikan melalui media Nah pelatihan ini saya berharap Pertama, di samping memberikan pelatihan kepada perangkat sekretarian kota, termasuk video terkait, tolong saya minta sama Bu Aan maupun Pak Yul dan juga dari arah sumber, Pak Dimas maupun Pak Gana, ajak nurah dan camat untuk sama-sama mendapatkan informasi yang sama. Ini yang penting. Kapan waktunya saya serahkan kepada Bu Aan dan Pak Yul untuk mengundang? Nanti kan saya undang camat dan nurah. Yang penting satu, arah sumbernya yang kita siapkan. Kalau masalah konsumsi nanti kita bisa atur, Pak. Karena apa? Ini memberikan hal yang positif buat perangkat. Karena mereka di front office juga, di dalam paling depan. Ya, biasanya paling depan kalau mereka gak dapat informasi media sosial yang positif, nanti mereka akan kesian mereka. Media sosial ini bentukan atau fasilitasi yang memang bagus. Jadi apa yang sudah kita kerjakan, masyarakat tahu. Jadi kebanyakan kadang-kadang kita sudah mengerjakan A, B, C, tapi masyarakat gak tahu. Gitu kan, kalau untuk langsung ke media yang mainstream kan agak terbatas. Ini media sosial siapapun bisa. Jadi dengan media sosial itu masyarakat udah tahu yang apa kita kerjakan. Jadi yang memang harus terbuka, jadi masyarakat lebih tahu. Satu itu. Juga media sosial, kita juga dengan SKPD-SKPD itu ada grup. Jadi yang memang materi-materi yang harus diinformasikan ke masyarakat juga kita sama-sama saling menyeleksi apa yang memang harus kita share atau yang tidak, atau yang harus diklarifikasi. Itu juga alat yang memang bagus untuk klarifikasi yang memang mungkin ditulis sama masyarakat, itu salah apa-apa. Jadi dengan media sosial lagi kita informasikan ke mereka. Kalau kita mau maju memang harus punya ada dikritik orang ya. Kalau kita ada mayam juga kita gak tahu salah kita di mana, jadi bagusnya kita di mana, jadi gak tahu dengan kritik-kritik itu yang memang bisa kita jalankan ya harus kita jalankan. Yang memang belum bisa kita jalankan ke depan, apa yang harus kita jalankan misalnya besok di depan program apa yang memang itu. Dari situ juga. Jadi memang kegiatan untuk di kita ini juga itu informasinya tetap dari masyarakat. Saya mau mengucapkan terima kasih banyak untuk suku dinas Kominfotik atas kegiatannya yang sangat bagus, karena kita tahu bahwa media sosial memegang peranan yang sangat penting di era digital sekarang ini, dan kegiatan pengembangan dan pengelolaan akun medsos untuk suku dinas dan bidang-bidang di Jakarta Timur ini sangat bermanfaat dan berguna untuk kita. Harapannya ke depan akan terus ditingkatkan kegiatan seperti ini dengan narasumber yang jauh lebih kece ya, yang pasti seperti itu. Dari kantor Wali Kota Jakarta Timur, Tim Timur Jakarta Goaidi melaporkan.